Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh ini sepertinya fenomena yang dianggap lumrah langsung aja seperti kebanyakan orang yang membuka usaha tapi menzolimi orang lain contohnya seperti parkiran parkiran itu terkadang memakan badan jalan sehingga pengguna jalan itu merasa risih atau kemungkinan untuk kecelakaan itu sangat besar yang kedua, ibu duduk kursi badan jalan jadi pajuk parkir jadi tanya anak-anak parkir saya rasa itu aja ustad semoga yang buka usaha menjadi berkah dan tidak jolim orang lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kemudian pertanyaan yang kedua tentang parkiran saya sudah jelaskan panjang lebar di beberapa pertemuan yang lalu haram mengganggu jalanan dengan mengganggu pengguna jalan bahkan saya sudah katakan membuat walimah di tengah jalan yang tidak ada jalan alternatif itu pun tidak dibolehkan padahal walimah itu sunnah tapi membuat di jalanan sampai menutup jalan yang tidak ada jalan alternatif tidak ada lorong lain untuk orang bisa kembali ke rumahnya bisa meneruskan pekerjaan haram melakukan seperti itu maka menaruh kursi di samping jalan orang macet tidak bisa jalan dengan atau kita parkir di badan jalan orang tidak bisa jalan dengan baik semua orang mulai melaknat motor motor kurang aja itu sama dengan taik maka motor yang parkir-parkir asal-asal itu memang layak untuk di angkut dengan satpol peper langsung digerek itu layak cuma kita saja yang tidak terima kadang-kadang ada perbuatan-perbuatan yang memang kita wajib terima kerana kesalahan kita termasuk parkir dan tukang parkir pun bisa terlaknat dia tukang parkir nabuk drol ke pak gaduh pajuh pengharum parkir berapa honda motor berapa parkir siapa di seperindak hari ini pak seribu parkir seribu pak begitu kita kasih uang dua ribu dia bilang tidak ada uang balik maka seribu itu haram untuk dia haram untuk dia dia bawa pulang beli ikan beli sayur untuk istrinya maka istrinya dipenuhi dengan makanan haram yang dia bawa lalu dia kirim dia kirimkan untuk anaknya dia bawakan untuk anaknya maka anaknya pun ikut makan haram apa efeknya kita sudah panjang lebar bahas di subuh Jumat tentang efek makan haram salah satunya malasnya ibadah kurang taat ke Allah enam tahun dipasang tren pulang subuh pun tak solat kenapa SPP dari ayah ayah siapa tukang parkir tukang parkir yang mana yang pajuh penggok teribayar di uroh kita kasih lima ribu kata je kalau ada berapa motor ada saja yang dia buat supaya dia bisa makan haram maka Alhamdulillah berapa bulan yang lalu itu ada tukang parkir menghadap curhat sama saya datang tukang parkir ustaz boleh tak kalau saya begini begini saya lihat wajahnya ini wajah orang yang takut sama Allah jarang tukang parkir mau curhat begitu yang banyak kadang-kadang orang yang tak nampak kita parkir sendiri kemudian kita tarik sendiri keluar sendiri tiba-tiba muncul di pantat Honda orang dari mana keluar orang itu sudah muncul orang apa kerja dia adakah dia tutupi motor kita adakah dia bantu untuk yang pengharus maka yang jadi tukang parkir boleh tapi makanlah yang halal kerjakan dengan baik tahan kenderaan orang sebentar untuk bisa keluar itu pekerjaan-pekerjaan yang membuat halal jadi tak boleh parkir sembarangan atau letakkan kursi membuat jalanan terganggu yang terakhir selamat menikmati selamat menikmati